Hai guys, di kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial kembali yaitu cara aktifasi BCA Mobile Tentu yang pertama kita harus mendownloadnya dulu aplikasi tersebut melalui Playstore Setelah terinstall di HP yang kita miliki, langsung saja teman-teman kita buka aplikasi Mobile BCA, setelah itu disini kita pilih izinkan untuk aplikasi mobile melakukan Dan mengelola panggilan telepon Setelah itu kita klik kembali mobile BCA, kemudian lanjutkan Setelah itu izinkan BCA Mobile mengakses lokasi perangkat Kemudian disini ada dua pilihan yang harus kita cek list Tentu kita harus membacanya dulu ringkasan informasi produk dan layanan MBCA Kita scroll sampai ke bawah, kemudian kita pilih lanjutkan Setelah itu kita klik setuju Kemudian disini ada ketentuan Ketentuan yang harus kita setuju juga Setelah kita scroll sampai kita berada di posisi paling bawah Tentu kita harus sudah membaca persyaratan-persyaratan tersebut teman-teman Kita klik setuju Lalu kita klik lanjut Kemudian disini kita diarahkan untuk memasukkan 16 digit angka nomor ATM yang kita miliki Setelah kita masukkan angka tersebut langsung kita klik Oke ya teman-teman Setelah itu langsung saja kita dikirimkan SMS konfirmasi Kita tinggal memilih untuk mengirimnya melalui nomor handphone yang terdaftar di buku tabungan yang kita miliki Langsung saja ada balasan konfirmasi Setelah itu kita kembali ke aplikasi mobile BCA Disini kita diarahkan untuk membuat kode akses sejenis ID ya teman-teman 6 karakter bercampur huruf besar, huruf kecil, dan angka Kita masukkan sebanyak 2 kali sebagai konfirmasi Yang kedua kalinya itu kemudian kita klik OK Setelah itu kita ikuti perintah selanjutnya Menunggu proses sejenak Kemudian disini kita memasukkan pin teman-teman Setelah itu kita send atau simpan Kemudian kita klik OK Nah disini kita pilih lanjut Setelah itu kita pilih izinkan Kemudian izinkan Kemudian kembali ke halaman utama Disini kita akan mencoba kembali teman-teman Kita klik MBCA Atau BCA Mobile Kita klik Kemudian kita masukkan kode akses Setelah itu kita izinkan Kemudian kita masukkan Setelah kita berada di menu utama Kita pilih info Kemudian cek informasi saldo Nah disini kita dikirimkan kode OTP Secara otomatis akan masuk teman-teman Ke aplikasinya Di sudut bawah kanan kita pilih izinkan Jadi kita langsung send saja Disitu ada pilihan send Nah langsung saja teman-teman Aplikasi mobile BCA yang kita miliki Sudah bisa kita gunakan Disini saya coba cek info saldo Masih 0 saldo nya ya teman-teman Oke mungkin demikian teman-teman Caranya sangat mudah Bisa dilakukan sendiri di rumah Mengaplikasikan mobile BCA Mirip-mirip dengan Aplikasi mobile banking lainnya teman-teman Mungkin demikian Semoga bermanfaat Mohon dibantu untuk subscribe Salam sukses dan salam semangat Terima kasih